Darah pendekar jilid 26. Empat orang yang berada di perahu sebelah kiri, kini serentak meloncat dan menyerang dengan tombaknya ke arah Ahai. Ahai membuat gerakan otomatis dengan tubuhnya dan ketika tangannya bergerak ke kiri, ada hawa atau angin pukulan yang dasyat menyambar keluar. Wut prak empat batang tombak itu patah-patah dan empat orang pemegangnya terjengkang kembali ke dalam perahu mereka. Si penjahat cabul dan si maling cantik saling pandang dengan metel, terbelalat. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini yang tak dapat mereka lihat jelas mukanya karena bulan tertutup awan. Akan tetapi harus mereka akui bahwa pemuda ini memiliki ilmu yang amat dasyat. Angin pukulan ketika pemuda itu menangkis tadi, sampai terasa oleh mereka berdua, membuat mereka berdua bergidik angeri. Akan tetapi kini mereka melihat hal yang aneh. Tadi, gerakan tangan pemuda itu selain dasyat, juga gerakannya indah dan gagah. Akan tetapi, begitu menangkis, pemuda itu agaknya menjadi bingung, menggerakan tangan ke kanan, agaknya untuk menghantam ke arah perahu di kanan. Mereka tidak ada apa-apanya dalam pukulan ini dan si pemuda sendiri agaknya menjadi bingung dan kaget, bahkan lalu terpelanting jatuh ke dalam perahunya sendiri. Memang Ahai ini rasa bingung bukan nih? Tadi, secara otomatis tangannya bergerak menyambut empat batang tombak dan dia ingat benar akan gerakan ini dan merasakan betapa tangannya yang menangkis dipenuhi tenaga yang amat kuat dan hangat. Akan tetapi setelah tangkisannya berhasil membuat orang-orang yang menyerangnya terjengkang dan tombak-tombak mereka patah-patah, dia menjadi bingung, tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Dia tidak ingat lagi, maka dia pun membuat gerakan ngawur saja dengan menghantamkan tangannya ke arah perahu kedua di sebelah kanan. Akan tetapi dia semakin bingung karena kini tangannya itu kosong melompong tidak ada hawa saktinya, dan pukulannya ini bahkan membuat tubuhnya terpelanting ke dalam perahunya sendiri. Cepat dia merangkak bangun. Tepat pada waktunya Karina pada saat dia terpelanting tadi, si maling cantik dan si penjahat cabul sudah melayang ke atas perahunya dan menyerangnya. Kini, dalam keadaan terjepit, kembali Ahai ingat akan gerakannya. Plak. Plak dua orang lawannya berteriak kaget dan meloncat mundur karena tangkisan Ahai itu membuat mereka merasa betapa kedua lengan mereka tergetar hebat dan nyeri. Ahai membalas dengan serangannya. Dua orang lawan yang lihai itu tidak berani menyambut dan melangkah mundur, sedangkan dua orang anak buahnya yang lancang menyambut dengan golok, berteriak kaget dan terlempar ke dalam air karena dorongan tenaga dasyat yang keluar dari tangan Ahai. Kini Ahai dikeroyok dan terjadilah perkelahian yang seru, lucu dan aneh. Kadang-kadang gerakan Ahai demikian indah dan dasyat sehingga dua orang lihai macam si penjahat cabul dan si maling cantik sekalipun tidak kuat menahan. Akan tetapi, kadang-kadang gerakan Ahai demikian kacaunya dan dari kedua tangannya sama sekali tidak keluar tenaga sakti sehingga bukan hanya lawan yang menjadi bingung, bahkan Ahai sendiri pun bingung. Kini tiga perahu itu sudah menempel semua dan perahu Ahai dikurung. Para pengeroyok ini tinggal tiga belas orang, akan tetapi yang berani menyerang dekat hanyalah dua orang tokoh sesat itu sedangkan anak buah mereka hanya menyerang dari jauh dengan tombak panjang. Memang hebat sekali kalau pemuda itu sedang ingat akan ilmunya. Bukan hanya gerakannya yang hebat dan tenaganya yang dasyat, bahkan tubuhnya juga dialiri tenaga sinkang amat kuat yang membuat tubuhnya kebal dan matemat, tombak yang berhasil menusuknya, membalik, bahkan ada pula yang patah. Kini Jai Hwe atau At Beng Kwe yang mulai mengerti bahwa pemuda yang lihai itu ternyata masih mentah ilmunya, mendesak maju. Mula-mula dia melakukan tendangan kilat, dibarengi oleh hantaman tangan pek pisau Kwe dari samping ke arah tengkuk Ahai. Ahai bergerak otomatis, merendahkan tubuhnya dan membiarkan pukulan dan tendangan lewat, lalu tangannya menyambar dan dia berhasil menangkap pergelangan kaki Jai Hwe atau At Beng Kwe yang menendang tadi. Tentu saja penjahat cabul itu terkejut dan ketakutan. Tubuhnya sudah diangkat, akan tetapi, tiba-tiba saja Ahai kehilangan ingatannya lagi, menjadi bingung harus bergerak bagaimana dan otomatis tenaga saktinya lenyap. Seperti sebuah balon yang tadinya ditiup mengembung, mendadak menjadi gembos kehilangan anginnya. Dan sekali menggerakkan kaki yang kedua, menendang ke arah dada Ahai, Jai Hwe acat itu berhasil melepaskan kakinya dari cengkeraman. Beberapa kali Ahai berhasil mendesak lawan, akan tetapi karena tidak ingat lagi akan kelanjutan gerakan silatnya, dan tidak dapat menahan tenaga saktinya agar tetap di dalam kedua lengannya, semua gerakannya mandek di tengah jalan dan dari keadaan mendesak, berbalik dia malah menerima beberapa kali hantaman, tendangan dan gebukan yang membuatnya jatuh bangun di perahunya. Biarpun tubuhnya secara otomatis dilindungi sin keng yang kuat sehingga tidak terluka, akan tetapi hantaman bertubi-tubi itu membuatnya babak bundes dan benjut-benjut juga. Masih untung baginya bahwa yang menghajarnya hanyalah dua orang itu, kalau saja yang muncul orang-orang macam Sanhek Hau atau si buaya sakti, tentu tidak akan celaka, tewas atau setidaknya terluka parah. Karena kini mengetahui rahasia Ahai, kedua orang sesat itu bersikap cerdik. Mereka tidak terlalu mendesak dan kalau melihat pemuda itu bergerak hebat, mereka malah menjauh dan mundur. Akan tetapi begitu melihat gerakan pemuda itu terhenti tiba-tiba dan pemuda itu nampak bingung, mereka menyerbu dan menghajarnya. Akhirnya, Ahai tidak dapat tahan juga dan sebuah tendangan membuatnya terjungkal keluar dari perahunya. Biur Ahai yang merasakan seluruh tubuhnya mimar dan perih-perih, membiarkan dirinya hanyut terbawa arus air. Untung bahwa permukaan air itu cukup gelap, tidak memungkinkan musuh-musuhnya untuk menemukannya dan sebentar saja Ahai sudah hanyut jauh. Sial baginya, air semakin dalam dan semakin kuat arusnya sehingga ketika dia berusaha berenang ke tepinya, dia terseret terus semakin jauh dan kadang-kadang tubuhnya dihantamkan pada batu-batu besar. Tadi dia dihajar oleh pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan, kini dihajar oleh batu-batu yang menghadang, sungguh sial dan dia merasa tubuhnya semakin lemas, bahkan beberapa kali dia terpaksa menenggak air. Tiba-tiba Ahai yang sudah merasa betapa tubuhnya lemas itu, terkejut dan girang. Tadinya dia mengira bahwa yang menyambar dan mengangkat tubuhnya ke atas perahu itu musuh dan dia sudah siap untuk melawan lagi mati-matian. Akan tetapi ketika dia melihat bahwa yang berada di perahu itu adalah Bue E. Hong dan seorang gadis lain, dia merasa gembira bukan main sehingga ingin rasanya dia bersorak dan menari-nari. Hahaha, sungguh beruntung aku Ahai bangkit duduk dan tersenyum lebar, wajahnya yang basah kuyuk itu berseri-seri. Melihat kegirangan meluap-luap pada diri pemuda itu, Bue E. Hong dan Kua Siok Eng, gadis yang menemani Bue E. Hong di perahu itu, memandang dengan alis berkerut. Terutama sekali Bue E. Hong. Jangan-jangan pengobatan yang diberikan kakaknya dan ia sendiri kepada Ahai mendatangkan akibat sampingan dan membuat pemuda ini benar-benar menjadi miring otaknya, pikirnya dengan gelisah. Pemuda ini baru saja terbebas dari maut, tubuhnya memar-memar dan babak bundas, hampir saja tenggelam dan kelihatan begitu kehabisan tenaga, akan tetapi dapat tertawa-tawa gembira seperti itu. Ahai, apa saja yang kau lakukan di sini? Bagaimana engkau tahu-tahu hanyut di sungai ini Bue E. Hong bertanya. Akan tetapi pada saat itu Ahai memandang kepada Siok Eng dan hidungnya kembang kempis. Ahaih, nona yang berbau depah harum. Kita berjumpa lagi di sini, sungguh senang hatiku. Bukankah nona bernama eh, nona kuas Siok Eng benar sekali. Airh, ingatanmu sudah mulai baik, Ahaih, kata Bue E. Hong girang karena ternyata kini Ahaih memperlihatkan kekuatan ingatannya, tanda bahwa pengobatan itu memperlihatkan hasilnya. Juga kuas Siok Eng yang sudah banyak tahu tentang keadaan Ahaih yang aneh itu, tersenyum mengangguk. Saudara Ahaih, bagaimana engkau dapat berada dalam keadaan seperti ini Ahaih lalu bercerita sambil memeras ujung baju dan celananya, juga rambutnya yang basah kuyuk. Ketika engkau hilang dan kemudian kakakmu juga pergi, agaknya mencarimu, aku bingung sekali, nona Hong. Aku tidak tahu harus mencari atau mengejar kemana. Maka aku lalu mengumpulkan ingatanku tentang boneka itu. Dan aku mulai dapat membayangkan adanya sebuah rumah indah di tepi sungai, dekat air terjun. Di tempat itu aku pernah bermain-main dengan seorang anak perempuan bernama Lian Chu Ah, nama yang terukir pada boneka itu, kata Bue E. Hong. Benar. Aku belum ingat betul apa hubunganku dengan Lian Chu, akan tetapi aku ingat bermain-main dengannya. Lalu aku mengambil keputusan untuk mencari tempat itu, mencari rumah edah mungil dekat air terjun di tepi sungai. Aku hendak menyusuri seluruh sungai sampai dapat kutemukan tempat itu. Dan aku dihadang orang-orang jahat aku dikeroyok. Untung aku masih teringat akan beberapa jurus ilmu silat, sayang hanya sepotong-sepotong, dan akhirnya aku terlempar keluar perau dan hanyut sampai ke sini, airh, untung kami menemukanmu, kata Bue E. Hong menarik napas panjang, merasa kagum dan heran akan keadaan dan nasib pemuda itu yang aneh. Dan engka sendiri, kenapa pergi meninggalkan aku setengah jalan dalam pengobatan itu? Nuna Ahai bertanya, alisnya berkerut sedikit tanda bahwa kenyataan itu tidak menyenangkan hatinya. Aku diculik orang, Ahai. Tiba-tiba Ahai meloncat berdiri, lupa bahwa dia berada di perau sehingga perau itu menjadi miring dan siok eng berteriak mengingatkan. Hei, hati-hati, kita bisa terguling dan engkau hanyut lagi wah, Maafahai duduk kembali dan memandang Bue E. Hong. Siapa yang berani menculikmu, Nuna Hang tenanglah, Bue E. Hong tersenyum dan pipinya berubah merah. Pemuda ini begitu marah mendengar ia diculik orang dan sikap ini membuat jantungnya berdebar karena pemuda aneh ini memperlihatkan saja perasaan hatinya yang demikian jelas menaruh perhatian besar terhadap dirinya. Baikku ceritakan saja apa yang telah kualami sejak kita terpaksa saling berpisah dari dalam pondok mendiang gulojin itu, Bue E. Hong lalu bercerita, didengarkan oleh Ahai penuh perhatian. Juga siok eng mendengarkan samlil mendayung perahunya dengan hati-hati agar jangan sampai menabrak batu-batu yang menonjok di sungai itu. Mari kita ikuti pengalaman Bue E. Hong sebelum ia lenyap dari rumah mendiang gulojin. Seperti kita ketahui, setelah melakukan pengobatan atas diri Ahai yang kemudian tidur nyenyak, sengkun keluar dari dalam rumah, meninggalkan Bue E. Hong yang masih berjaga-jaga di dalam membenahi perabot-perabot pengobatan. Tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat memasuki ruangan itu. Bue E. Hong upat meloncat dan membalikan tubuhnya. Wajahnya berubah pucat ketika dia melihat seorang kakek bertubuh tinggi besar dan sikapnya kasar dan kokoh kuat, mengenakan jubah kulit harimau dan pada pinggangnya nampak sehelai rantai baja yang ujungnya dipasangi tombak jangkar. Kakek itu bukan lain adalah San Hek Hong, si harimau gunung. Bue E. Hong maklum bahwa dia berhadapan dengan datuk sesat yang kejam, maka tanpa banyak cakap lagi ia pun menyerang dengan tangan kosong. Pedangnya tidak ada pada tubuhnya, maka ia tidak sempat mengambil pedang yang disimpan di sudut ruangan. Karena maklum bahwa lawannya ini tangguh, Bue E. Hong mengerahkan tenaga sin kang ketika melakukan pukulan ke arah leher lawan. Akan tetapi, kakek tinggi besar itu tertawa dan sama sekali tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan menyambar ke depan untuk menangkap pergelangan tangan gadis itu. Bue E. Hong terkejut, menarik kembali tangannya dan menyusulkan tendangan kilat dari samping mengarah lambung. Buk tendangan itu tepat mengenai lambung, akan tetapi Bue E. Hong menjeret karena tahu-tahu pundaknya sudah dirangkul dan di lain saat ia sudah dipondong dan ditekan pundaknya sehingga tidak mampu bergerak lagi. Kiranya, ia tak digugup sehingga tergesa-gesa. Kegugupannya dimanfaatkan lawan yang lebih tangguh itu. Tendangannya diterima begitu saja sambil melindungi tubuh dengan pengorahan sin kang dan sebaliknya, sambil menerima tendangan, si harimau gunung sudah menangkap dan mencengkeram pundak Bue E. Hong seperti seekor harimau mencengkeram anak domba saja. Sebetulnya, biarpun ia kalah liai, akan tetapi kalau Bue E. Hong tidak gugup atau terlalu bernapsu menyerang, melainkan lebih mencurahkan kepandayan untuk berjaga diri, mengandalkan ginkangnya yang membuat tubuhnya jauh lebih cepat dan ringan daripada lawan, belum tentu si harimau gunung akan mampu menangkapnya dengan cepat. Hahaha harimau gunung tertawa bergelak dengan girang sekali. Dia sudah menotok jalan darah di tubuh Bue E. Hong, membuat gadis itu tidak mampu melawan lagi, dan sambil tertawa-tawa dia lalu melucuti pakaian Bue E. Hong, dengan gerakan kasar sekali. Bue E. Hong hendak melawan, hendak meronta, namun ia tidak mampu membebaskan diri dari totokan dan melihat betapa dirinya terancam malapetaka, agaknya akan diperkosa oleh iblis itu di depan Ahai yang masih tidur atau pingsan itu, ia mengeluarkan keluhan dari rongga dadanya kemudian lemas terkulai dan jatuh pingsan. Melihat gadis itu terkulai lemas dan pingsan, San Hek Hau mendengus tak senang. Watak manusia ini memang sudah mendekati harimau, mendekati binatang buas. Seperti juga harimau yang menerkam domba, dia tidak akan merasa puas kalau tidak melihat korbannya menggelepar-gelepar di dalam gigitannya. Dia ingin korbannya meronta melawan, ingin melihat darah segar yang panas. Maka begitu gadis itu terkulai pingsan, dia lalu menggeram, dan tubuh Bue E. Hong lalu dipanggulnya. Dan sekali meloncat, dia sudah keluar dari dalam rumah dan membawa lari gadis itu dengan maksud akan diperkosa kalau gadis itu sudah siuman dari pingsannya di tempat lain. Akan tetapi, tiba-tiba Bue E. Hong menjerit. Si harimau gunung terkejut. Tak disangkanya gadis itu akan siuman sedemikian cepatnya. Dia lalu menekan leher Bue E. Hong untuk membuat gadis itu tidak mampu berteriak lagi dan melemparkan gadis itu ke atas rumput. Dia sudah lari agak jauh dari rumah dan kini melihat Bue E. Hong sudah siuman, hatinya girang dan dia pun hendak memperkosa gadis itu di tepi jalan, di lareng gunung itu. Jeritan melengking yang hanya satu kali keluar dari mulut Bue E. Hong itu telah didengar oleh Sengkun, akan tetapi karena pada saat itu Sengkun sendiri sedang berkelahi melawan Shinggaumokeci si buaya sakti, maka kakak ini tidak dapat menolong adiknya. Akan tetapi, bukan hanya Sengkun yang mendengarnya. Seorang gadis lain juga mendengar jeritan ini dan cepat gadis itu berlari mendekat. Gadis itu adalah Kua Siok Eng. Dapat dibayangkan betapa kaget hati gadis ini ketika melihat Bue E. Hong yang sudah tidak mengenakan pakaian luar itu rebah terlentang pingsan di atas rumput dan kakek raksasa harimau gunung agaknya sedang bermaksud untuk memperkosanya. Kua Siok Eng, gadis itu, maklum akan kelihayan harimau gunung dan mungkin saja datuk sesat itu masih mempunyai kawan-kawan lain seperti biasanya. Untuk melawan kakek itu ia tidak takut, akan tetapi bagaimana mungkin melawan kakek yang amat tangguh berbareng harus menyelamatkan Bue E. Hong. Ia lalu mempergunakan akal. Siok Eng bersembunyi di tempat gelap, kemudian mengerahkan tenaga sakti asap hiu sehingga terciumlah bau dupa harum yang amat menyolok keluar dari tubuhnya, lalu ia menirukan suara ayahnya menggumam, Hemen, siapa berani menghina orang Taibong Pai dengan melakukan kecabulan di depan mataku ketika hidungnya mencium bau dupa harum yang menyengat hidung itu dan mendengar suara ini, terkejutlah si harimau gunung. Dia sendiri belum pernah bertemu dengan Kua Eng Ki, ketua Taibong Pai akan tetapi dia sudah banyak mendengar tentang tokoh aneh itu. Taibong Pai adalah perkumpulan aneh, tidak condang kepada para pendekar akan tetapi juga tidak pernah mau merendahkan diri memasuki golongan kaum penjahat. Dan kabarnya Taibong Pai memiliki kekejaman yang tiada taranya di samping kelihayanya yang mengerikan. Tak disangkanya bahwa di tempat ini dia akan bertemu dengan Ketua Taibong Pai, dan dia mengerti bahwa perbuatannya hendak memperkosa gadis kentik itu tentu dianggap penghinaan karena tanpa disengajanya hal itu hendak dilakukan di depan si Ketua Taibong Pai yang dia tidak tahu entah berada di mana. Lebih baik mencari rekannya, si buaya sakti, baru dia akan menghadapi orang Taibong Pai itu dan melanjutkan pemuasan nafsunya terhadap si gadis cantik, pikirnya. Maka tanpa banyak cakap harimau gunung membatalkan maksudnya dan meninggalkan Dwee Hong, pergi dari situ untuk mencari buaya sakti yang dia yakin tidak berada jauh dari tempat itu. Tak lama kemudian terdengarlah haumannya memanggilnya. Begitu melihat kakek raksasa itu pergi, Siok Eng cepat meloncat keluar dan memondong Dwee Hong dibawa lari ke belakang semak-semak. Di sini ia membebaskan totokannya. Dwee Hong sadar dan terkejut, juga girang melihat Siok Eng. Akan tetapi, gadis Taibong Pai ini menutupi mulutnya, berbisik. Enci Hong, lekas kau pakai pakaian ku ini, dan kita harus cepat pergi dari sini, katanya. Dwee Hong yang melihat bahwa tubuhnya hampir telanjang bulat, menjadi merah mukanya, dan ia pun cepat mengenakan pakaian cadangan dari Siok Eng yang diberikan kepadanya. Ia bersyukur sekali bahwa dirinya belum ternoda oleh sehari mau gunung dan kalau membayangkan apa yang akan terjadi andai kata tidak muncul Siok Eng yang menyelamatkannya, ia bergidik angeri. Mari kita pergi akan tetapi, ahai dan kakakku mereka di rumah mendiang gulojin. Kita pergi dulu, baru nanti mencari jalan kata Siok Eng yang sudah menarik tangannya diajak lari. Pada saat itu terdengar bentakan keras dari harimau gunung yang agaknya kembali ke tempat tadi dan tidak lagi menemukan tubuh gadis yang hendak diperkosanya. Ketua dari Taibong Pai, harap keluar untuk bicara terdengar bentakan suara harimau gunung. Mendengar ini, Siok Eng lalu menarik tangan Dwee Hang dan merekap pun melarikan diri. Agaknya berkelebatnya bayangan mereka nampak oleh San Hek Haui yang cepat melakukan pengejaran sambil berteriak-teriak. Dua orang gadis itu bergegas lari menyusup-nyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak sehingga sukarlah bagi San Hek Haui untuk dapat mencari mereka. Raksasa ini marah sekali. Dia tahu bahwa dia tadi telah dipermainkan orang. Tidak mungkin ketua Taibong Pai lari terbirit-birit seperti itu. Tadi, ketika dia meninggalkan korbannya, dia merasa menyesal dan sambil menanti datang nyarekannya yang sudah dipanggilnya melalui omannya, dia hendak menemui dulu ketua Taibong Pai untuk diajak berdamai. Akan tetapi, ternyata gadis itu telah lenyap dan dia melihat berkelebatnya dua bayangan gadis yang bertubuh ramping maka segera dikejarnya. Dengan hati mengkalsan Hek Haui berputar-putar di dalam hutan itu, mencari-cari korbannya. Akhirnya, dengan kesal dia lalu meninggalkan hutan, hendak kembali ke dusun mencari buaya sakti yang belum juga datang membantunya. Ketika dia berlari sampai di luar dusun, tiba-tiba dia melihat bayangan dua orang dari jauh. Timbul lagi harapannya, dan dia mempercepat larinya mengejar. Akan tetapi setelah dekat, hatinya menjadi semakin kesal karena dua orang itu bukanlah dua orang gadis yang tadi dikejarnya, melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan setengah tua, keduanya mengenakan pakaian putih sederhana. Heh, petani-petani busuk bentaknya dengan sikap kasar sekali. Hayo katakan apakah kalian melihat dua orang gadis cantik lewat di sini. Kalau tidak bicara dengan baik kalian akan kuhajar dan kupatah-patahkan tulang punggungmu memang sengaja harimau gunung yang sudah marah ini mencari gara-gara agar ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Dia mengharapkan dua orang itu marah-marah agar dia dapat membunuh mereka seperti ancamannya tadi. Siapapun orangnya tentu akan marah kalau mendengar ucapan seperti itu. Dan dua orang setengah tua itu pun marah walaupun kakek pakaian putih itu tidak berkata apa-apa. Si neneklah yang marah dan melangkah maju. Harimau iblis, agaknya engka sudah ingin disembahyangi katanya dan tiba-tiba saja nenek itu menerjang ke depan dan mendorongkan telapak tangannya ke arah si harimau gunung. Hawa pukulan yang kuat menyambar dan tercium bau dupa harum yang amat keras. San Hek Hou terkejut dan cepat dia menangkis. Des dia terhuyung ke dekat kakek itu dan tubuhnya terasa panas seperti dibakar. Hu kakek itu pun mendengus dan tangannya menampar. Tercium bau hiu yang lebih keras lagi. Melihat tangan yang menyambar ke arah kepalanya, si harimau gunung cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya walaupun kepalanya masih pening dan tubuhnya terasa panas. Belar harimau gunung mengeluh dan tubuhnya terpelanting. Seluruh tubuhnya kini terasa dingin sekali. Dia bergidik dan cepat menggulingkan tubuhnya, meloncat bangun dengan matel, terbelalak memandang kepada kakek dan nenek itu. Kiranya kau-kau dan dia pun meloncat ke belakang sambil bergidik, menyusut sedikit darah dari ujung mulutnya dan lari secepatnya. Sialan, pikirnya, kiranya dia benar-benar bertemu dengan ketua Tai Bong Pai. Siapa lagi kalau bukan ketua Tai Bong Pai, mungkin dengan istrinya, yang memiliki kepandaian sehebat itu. Kembali dia bergidik. Masih untung bahwa mereka tidak berniat membunuhnya. Kini dia maklum bahwa biar dibantu si buaya sakti sekalipun, dia tidak akan kuat menandingi kakek dan nenek pakaian putih itu. Kecuali kalau Raja Kelelawar sendiri yang datang membantunya. Kakek dan nenek berpakaian putih itu memang suami istri Kua Eng Ki, ketua Tai Bong Pai. Mereka berdua sedang mencari puteri dan putera mereka. Hati mereka kesal, maka mereka menghajar si harimau gunung, walaupun mereka tidak bermaksud bermusuh dengan kaum sesat. Oleh karena itulah mereka tidak mengejar datuk itu dan melanjutkan perjalanan mereka menyelidiki dan mencari anak-anak mereka. Sementara itu, Siok Eng dan Dwe E Hong sudah keluar pula dari dalam hutan. Dari jauh saja, Siok Eng telah dapat mencium bau hiu keras itu ketika suami istri Kua Eng Ki menghajar si harimau gunung. Gadis ini nampak terkejut dan cepat ia menarik tangan Dwe E Hong, diajaknya gadis itu masuk ke dalam hutan. Wah, Enci Hong, itu ayah dan ibu telah datang pula ke sini. Aku pergi dari rumah tanpa persetujuan mereka dan sudah beberapa bulan aku tidak pulang. Mereka tentu sedang mencariku dan aku belum mau pulang sekarang. Kita bersembunyi dulu di sini sampai mereka pergi, Dwe E Hong mengangguk. Ia dapat mengerti keadaan Siok Eng. Sahabatnya ini adalah puteri dari ketua Tai Bong Pai dan ia pun mendengar bahwa keluarga Tai Bong Pai adalah orang-orang yang dianggap iblis oleh dunia Kang O. Tidak heran kalau kera hidup mereka pun aneh sekali sehingga seorang anak perempuan pergi tanpa pamit dan takut ditemukan ayah bundanya, takut dipaksa dan diajak pulang. Sungguh aneh. Akan tetapi ia tidak mau menyinggung hati sahabatnya dengan menyatakan keheranannya dan ia pun ikut bersembunyi. Pengalamannya ketika terculik oleh harimau gunung tadi saja sudah hamat mengerikan dan ia takut kalau-kalau bertemu lagi dengan iblis itu. Tentang keadaan Ahai, ia tidak khawatir karena bukankah di sana terdapat kakaknya? Malam itu mereka berdua bersembunyi di dalam hutan, tidak berani banyak bersuara, bahkan tidak berani membuat api unggun. Mereka hanya mengandalkan tenaga Sinkang untuk melawan dinginnya Seng Malam. Pada keesokan harinya, barulah kedua orang gadis itu berani keluar dari dalam hutan. Dengan hati-hati mereka menuju ke rumah Mendiang Gulojin. Akan tetapi, ternyata rumah itu kosong. Ahai maupun Sengkun tidak nampak berada di dalam rumah. Bui Eh Hang lalu mengajak Siok Eng pergi ke dusun nelayan untuk mencari mereka. Namun di dusun ini juga mereka tidak menemukan dua orang pemuda itu. Dan dari para nelayan inilah mereka mendengar akan apa yang terjadi malam tadi. Mereka mendengar akan munculnya dua orang kakek iblis yang mereka dapat menduganya tentulah si harimau gunung dan si buaya sakti. Kemudian datangnya seorang kakek dan seorang pemuda bersama Sengkun yang mencari dua orang kakek iblis itu. Kemudian betapa tiga orang ini melakukan pengejaran menggunakan perahu ketika mendengar betapa dua orang kakek iblis itu merampas perahu seorang nelayan. Kemudian mereka mendengar akan munculnya Ahai yang juga membeli sebuah perahu dan mendayung perahu itu seorang diri. Demikianlah, kami berdua lalu menggunakan perahu melakukan pengejaran karena menurut para penghuni dusun, engkau pergi belum lama, kata Bu E. Hang menutup ceritanya kepada Ahai. Dan akhirnya kami dapat menemukanmu dalam keadaan hanyut dan hampir penggelam. Wah, wah, engkau selalu menjadi bintang penolongku, Nona Hong, Ahai berkata dengan terharu. Dia teringat betapa baiknya gadis ini dan kakaknya, yang bahkan berjasa pula dalam mengobati dirinya dan berusaha memulihkan ingatannya. Airh, jangan berkata demikian, Ahai. Bukankah hengka sebaliknya yang sudah berkali-kali menyelamatkan diriku dari bencana melihat betapa dua orang ini saling merendah dan saling memuji, siok eng terbatuk-batuk. Karwina batuknya ini batuk buatan, Bu E. Hang menoleh dan menegur dengan pipi merah, Ih, apa artinya engkau batuk-batuk itu, adik eng siok eng menutupi mulut dan tersenyum. Kalian saling berebutan merendahkan diri dan saling memuji. Sudahlah, anggap saja kalian saling hutang budi dan saling berkewajiban untuk membalos budi Hai Hik Bu E. Hang mengerutkan alisnya. Maksudmu, maksudku adalah seperti yang kau maksudkan di dalam lubuk hatimu, enci kedua pipi itu menjadi semakin merah. Adik eng, jangan main-main kau. Dan jangan bicara seperti main teka-teki. Apa yang kau maksudkan? Siok eng hanya tertawa dan sikap inilah yang membuat Bu E. Hang tiba-tiba mengerti apa yang dimaksudkan sahabatnya itu, maka di dalam, gelap ia mencubit dengan siok eng dengan keras, akan tetapi tidak berkata apa-apa karena takut kalau ahai akan tahu apa yang dimaksudkan oleh siok eng dengan godaannya itu. Siok eng telah menyendir dan menggoda mereka, menjodohkan mereka. Memang sesungguhnya ahai tidak mengerti akan kelakar dua orang gadis itu dan dia pun bertanya, kita ke mana sekarang? Pertanyaannya diajukan kepada siok eng yang mengemudikan perahu. Sebaiknya kita pergi ke tempat ahai dikeroyok orang. Tentu ada sesuatu di tempat itu dan siapa tahu kalau-kalau kakakku juga berada di sana, baik, kita ke sana sekarang juga tiba-tiba siok eng berkata dengan tegas sambil mendayung perahunya. Melihat ini, Bu E. Hong tersenyum dan mendekati siok eng, berkata lirih di dekat telinga gadis itu. Engkau tentu sudah ingin sekali segera berjumpa dengan kakakku, bukan akan tetapi, sejak kecil siok eng mempunyai lingkungan hidup yang berbeda dengan Bu E. Hong. Sebagai putri ketua Tai Bong Pai, ia sudah biasa bergaul dengan orang-orang aneh yang hidupnya tidak begitu terbelenggu oleh segala macam sopan santun dan kepura-puraan yang munafik. Apalah yang berada dalam hatinya tidak ditutup-tutupinya dengan malu-malu lagi, maka ia pun mengangguk dan menjawab dengan suara serius, Benar, Enci Hong. Aku harus cepat bertemu dengan dia dan melihat dia dalam keadaan selamat, barulah hatiku akan merasa tenteram, jawaban ini sudah jelas sekali bagi Bu E. Hong, akan tetapi Ah Hai hanya termangu-mangu di ujung perahu, masih berusaha mengeringkan bajunya yang masah. Dia mendengar ucapan itu dalam arti kata-kata biasa saja, sama sekali tidak melihat bahwa ucapan itu mengandung perasaan hati gadis Tai Bong Pai itu terhadap Seng Kun. Perahu didayung oleh Ah Hai menurut petunjuk Siok Eng dan menjelang sore hari tibalah mereka di tempat pengeroyokan itu. Akan tetapi tempat itu sunyi saja dan nampak perahu Ah Hai di tepi sungai. Itu perahuku kata Ah Hai yang mendayung ke pinggir. Dengan girang dia mengambil buntalan pakaiannya. Aku mau berganti pakaian kering katanya sambil lari ke belakang semak-semak. Tak lama kemudian dia pun keluar dan sudah memakai pakaian kering dan sikapnya gembira sekali. Memang hatinya gembira setelah dia dapat berkumpul kembali dengan Bui E. Hong Di sini sunyi tidak ada seorang pun manusia kata Siok Eng. Tapi ini banyak bekas kaki orang kata Bui E. Hong Mereka lalu melalui jalan setapak mengikuti jejak kaki banyak orang yang menuju ke bukit-bukit di depan. Ketika melihat sebuah pondok bambu yang kosong mereka masuk. Banyak terdapat bekas kaki di situ juga di atas meja kasar terlihat corat-coret gambar semacam peta dan ada tulisan pesanggerahan hutan cemara. Wah aku mengenal tempat itu tiba-tiba Ah Hai berkata telah beberapa kali aku ke sana mengantarkan arak hari telah malam akan tetapi karena mengenal jalan Ah Hai dapat membawa kedua orang temannya menuju ke pesanggerahan yang dimaksudkan itu. Mereka melewati kedai arak yang pernah menjadi langganan Ah Hai. Kedai itu tertutup rapat dan nampak bekas keributan dan perkelahian yang membuat beberapa bagian dari kedai itu jebol dan rusak. Agaknya keributan besar terjadi di situ. Sama sekali tidak mereka ketahui betapa di dalam kedai itu telah terjadi keributan dan perkelahian antara rombongan para penjahat melawan para Anggauta Lyong Ipang dan di kedai itu pun hadir pula Lyupang dan Hoppeg klien seperti yang yang telah diceritakan di bagian depan Tiga orang itu melanjutkan perjalanan dengan Aai sebagai penunjuk jalan menuju ke pesanggerahan hutan cemara yaitu pesanggerahan kaisar yang hanya dipergunakan di waktu kaisar mengadakan perburuan Malam sudah larut sudah lewat tengah malam ketika mereka bertiga tiba di pesanggerahan itu dan di sini pun mereka melihat bekas-bekas pertempuran hebat yang membuat bangunan pesanggerahan yang mungil itu porak-poranda melihat akibat yang demikian parah dapat diduga bahwa pertempuran yang terjadi di tempat itu amatlah hebatnya sebagian bangunan nampak bekas terbakar dan darah masih nampak berceceran di sana sini berwarna kehitaman dan sudah mengering SSTTT Koma ada orang tanda seru kata siokeng berbisik dan mereka bertiga lalu menyelingap ke belakang semak muncullah seorang laki-laki bertubuh pendek dari dalam bangunan yang bekas terbakar dan sinar bulan membuat wajah laki-laki pendek itu nampak pucat sekali melihat wajah itu Bue E. Hang segera mengenalnya orang itu bukan lain adalah pek Lui Kong Tong Ciyak jagoan istana yang setia itu tentu orang itu tahu akan semua hal yang terjadi mungkin tahu pula dimana adanya kakaknya maka Bue E. Hang lalu keluar dari tempat sembunyinya diikuti oleh siokeng dan Ahai dua orang ini pun telah mengenal muka cebol yang lihai itu dan mereka merasa agak khawatir tadinya Tong Ciyak nampak terkejut akan tetapi ketika dia mengenal Bue E. Hang dia pun merasa lega dan menghampiri mereka ah kiranya Nona Ciyak datang katanya Tong Ciyang Kun kenapa Ciyang Kun berada di sini dan apakah yang telah terjadi di tempat ini kulihat ada bekas-bekas pertempuran si pendek itu menarik napas panjang dan nampak berduka dia mengepal tinju yang diamangkan ke arah bulan menahan diri yang agaknya ingin menyumpah-nyumpah lalu berkata Sudahlah apa artinya dipertahankan lagi Nona Ciyu kalau Nona bertemu dengan ayahmu tolong sampaikan bahwa aku Tong Ciyak mengirim hormat dari jauh dan bahwa aku tidak akan kembali lagi ke istana Bue E. Hang mengerutkan alisnya ia tahu bahwa Panglima ini menghormati ayahnya yaitu Bu Hang To Jin dan ia tidak peduli apa yang akan dikerjakan oleh orang ini akan tetapi ia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi maka Panglima Cebol yang lihai ini kelihatan murung berduka dan putus harapan maka ia pun menjawab baik Ciyang kun akan ku sampaikan akan tetapi apakah yang terjadi dan Ciyang kun hendak pergi kemanakah aku akan kembali ke bawah pasir tidak ada gunanya lagi mengabdi di istana setelah kaisar terbunuh yang berada di istana sekarang adalah kaum pencoleng dan penjahat begunda begunda perdana menteri li suyang lalim dan cao taikam yang kurut si cebol menarik napas pan yang mereka dipimpin oleh raja kelelawar telah berhasil merampas jenazah seribaginda kakakmu dibantu oleh dua orang temannya melakukan pengejaran karena mereka mengira bahwa para penjahat itu membawamu nona perbuatan mereka itu amat berbahaya raja kelelawar sungguh amat lihai sekali dan dia masih dibantu oleh pentolan-pentolan kaum sesat yang berilmu tinggi kalau begitu aku harus menyusul kun koko kata bu e hong aku pun akan pergi sekarang juga harap engkau suka berhati-hati nona kaum sesat itu selain kejam dan jahat juga amat lihai aku sendiri sudah terluka dan perlu beristirahat untuk memulihkan tenaga dan kesehatan mereka lalu berpisah dan dui e hong siok eng dan ahai malam itu juga meninggalkan tempat itu mereka lebih suka melewatkan malam di tempat lain daripada di bekas pesanggerahan yang terbakar itu mereka bermalam di tepi hutan dan pada keesokan harinya barulah mereka melanjutkan perjalanan ke kota raja untuk menyusul sengkun tiga orang itu melakukan perjalanan cepat akan tetapi kadang-kadang mereka terpaksa mengurangi kecepatan karena kalau dua orang gadis itu mengerahkan ilmu lari cepat mereka tentu ahai akan tertinggal selain itu juga seringkali secara tiba-tiba ahai berhenti dan termenung memeras otaknya untuk mengingat-ingat ilmu silat yang pernah dipelajarinya perlu apa melelahkan pikiran dengan mengingat-ingat ilmu silat yang pernah kau pelajari dalam keadaan seperti sekarang ini ahai pertanyaan dwe hang ini dimaksudkan bahwa mereka bertiga sedang tergesa-gesa mencari dan mengejar sengkun maka bukanlah waktunya yang tepat untuk seringkali berhenti dan mengingat-ingat ilmu silat akari tetapi ahai salah mengerti dan menjawab dengan sungguh-sungguh justru dalam keadaan seperti sekarang ini maka perlu aku mengingat semua ilmu yang pernah ku pelajari nonahong dimana-mana terjadi kekalutan dan aku melihat betapa ilmu silat amat diperlukan pada waktu sekarang ini orang-orang jahat berkeliaran kalau tidak memiliki kepandaian silat tentu celaka karena tidak mampu melindungi diri sendiri maka perlu sekali aku mengingat-ingatnya dan agaknya samar-samar aku mulai teringat akan gerakan ilmu silat yang pernah ku pelajari sambil berkata demikian kaki tangannya bergerak-gerak secara aneh dan mulutnya bicara kepada diri sendiri setelah kaki digeser ke kiri tangan harus mencengkeram ke arah ubun-ubun lawan begini ah benar dia melakukan gerakan kaki menggeser ke kiri itu dan tagannya mencuat dengan cengkeraman aneh ke atas sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi B.E. Hang dan Siok Eng dapat mengenal ilmu silat yang amat aneh dan hebat sayang hanya sepotong-sepotong akan tetapi gerakan yang kelihatan sederhana itu memiliki dasar kecepatan yang mengerikan bahkan setiap kali tangan digerakan terdengar suara mengaung atau berdesing seperti sebatang pedang yang baik disentil atau diayunkan tenaga sin kang yang hebat tersembunyi di dalam gerakan itu tanpa disadari oleh ahai sendiri Siok Eng yang bahkan memiliki tingkat kepandai yang lebih tinggi dari B.E. Hang juga memandang kagum lalu mengajukkan usulnya alangkah baiknya kalau engkau merangkai gerakan-gerakan itu dari awal mula tentu saja yang engkau ingat saudara ahai tanpa dirangkai gerakan-gerakan itu menjadi kacau tidak karuan ujung pangkalnya ahai yang mendengar usul ini termenung mengangguk-angguk lalu kedua alisnya yang tebal itu berkerut tanda bahwa dia mulai mengerahkan ingatannya baiklah akan kucoba akan tetapi harap nona berdua tidak mentertawakan Siok Eng dan B.E. Hang lalu duduk di bawah pohon dengan hati gembira mereka ingin sekali melihat ahai dalam keadaan sadar dapat mengingat dan menguasai ilmu-ilmu yang mujijat setelah memandang kepada dua orang gadis itu dengan malu-malu ahai lalu agak menjauh dan mulailah dia memasang kuda-kuda mula-mula ahai berdiri tegak menghadap ke arah dua orang nona yang menjadi penonton itu lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai tanda penghormatan kemudian dia yang menurunkan kedua tangannya terus kedua lengan dibuka dan dipentang ke kanan kiri dengan jari-jari terbuka membuat gerakan seperti burung terbang dan kedua lengan itu seperti menjadi sepasang sayapnya perlahan-lahan kaki kanan diangkat dan diturunkan lagi ke depan dalam keadaan berjungkit tiba-tiba 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 terdengar suara berkerotokan dari tulang-tulang di tubuh pemuda itu dan sepasang matanya mencorong menakutkan sedangkan dari ubun-ubun kepalanya nampak wap tipis minget pul weehang terbelalak dan tak terasa lagi ia memegang lengan kawannya rat-rat saking tegang hatinya dan khawatir kalau-kalau ahai kumat lagi tenaga dasyat yang seolah-olah bangkit dalam diri ahai itu makin lama nampak semakin hebat sehingga mempengaruhi keadaan sekeliling bahkan dua orang nona itu merasakan getaran yang aneh walaupun ahai belum menggerakkan kaki tangannya dan baru mulai dengan pemasangan kuda-kuda saja sepasang mata yang sudah mencorong hebat itu kini perlahan-lahan menjadi redup kembali uap di atas kepalanya pun lenyap dan sikap ahai nampak kebingungan dan ketolol-tololan lagi dia pun menurunkan kedua tangannya dan nampak lesu wah sudahlah aku lupa lagi bagaimana untuk melanjutkan katanya dengan nada suara kesol tentu saja siokeng dan bui ee hang yang tadinya sudah merasa tegang sekali dan juga gembira menjadi kecewa dan ikut lemas seperti balon kembung kini dikempiskan ahai jangan putus harapan cobalah lagi engkau sudah hampir berhasil tadi bui ee hang membujuk benar saudara ahai engkau sudah berhasil dengan pasangan kuda-kuda itu siokeng juga memuji cobalah lagi ahai dan karena kuda-kudamu sudah benar jangan terlalu kerahkan pikiranmu untuk itu melainkan untuk mengingat gerak lanjutannya sambung bui ee hang didorong semangat oleh dua orang gadis itu akhirnya ahai menia digembira juga dan dicobanya lagi berkali-kali kalau lupa dia mulai lagi dari permulaan akhirnya berhasil juga ketika dia melakukan gerakan pertama memaseng kuda-kuda agaknya kini gerakannya itu benar-benar sempurna uap yang mengepul di atas kepalanya semakin tebal dan tiba-tiba terjadilah keandahan yang membuat kedua orang darah itu terbelalak dan wajah mereka berubah meti mereka memandang kepada ahai seperti orang yang tidak percaya akan apa yang mereka saksikan uap yang mengepul di atas kepala ahai itu kini terbagi menjadi dua warna yang sebelah kiri berwarna putih seperti uap tebal biasa akan tetapi yang sebelah kanan berwarna kemarahan uap itu mengepul ke atas setinggi satu meter tentu saja dua orang darah yang selama hidupnya belum pernah melihat hal seperti itu bahkan mendengar pun belum menjadi melongo dan dapat menduga bahwa tenaga sinkang yang dimiliki oleh ahai sungguh luar biasa anehnya dan amat hebat akan tetapi mereka sengaja menahan mulut dan tidak mengeluarkan kata-kata agar ahai tidak menjadi bingung atau kikuk mereka diam saja dan memperhatikan dengan kedua metel terbelalak mengikuti setiap gerakan kaki dan tangan ahai kini gerakan ahai mulai lancar walaupun masih dilakukan dengan perlahan dan lambat biarpun begitu dua orang darah itu memandang dengan melongo dan semakin takjub melihat keadaan yang benar-benar amat luar biasa dari pemuda itu kini perlahan-lahan anggauta tubuh ahal juga mengalami perubahan warna agaknya warna pada wap yang mengepul di atas kepala pemuda itu kini memengaruhi tubuhnya sehingga separuh tubuhnya yang sebelah kiri menjadi keputih-putihan sedangkan separuh tubuh sebelah kanan menjadi kemerah-merahan tentu saja wajah yang tampan itu nampak aneh dan mengerikan karina menjadi dua warna merah dan putih seperti dicat saja dengan warna muda dari perasaan takjub dan kagum kini dua orang darah itu merasa khawatir juga bahkan bui ee hang menjadi gelisah karena biarpun ia mengikuti kakaknya mengusahakan pengobatan terhadap ahai namun ia sama sekali tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi dan berubah di dalam tubuh pemuda itu dan ia pun merasa tidak berdaya untuk menghentikannya kalau saja di situ terdapat kakaknya kakaknya adalah seorang ahli pengobatan yang sudah mewarisi kepandayan mendiang kakek mereka sedangkan ia senindiri hanya mengetahui care pengobatan umum saja tidak terlalu mendalam seperti kakaknya kalau kakaknya berada di sini dan menyaksikan keadaan ahai tentu akan tertarik sekali dan mungkin dapat menerangkannya kini ahai mengeluarkan suara mendengus beberapa kali dan gerakan tubuhnya sangat aneh dia hanya menggerakkan kaki dan tangan kirinya saja bahkan yang bergerak hanya tubuh bagian kiri metu kirinya melirik-lirik akan tetapi metu kanannya bengong dan diem saja bagian tubuh kiri yang putih itulah yang bergerak sedangkan bagian tubuh kanan yang merah hanya terseret tidak ikut-ikut bergerak tentu saja dua orang darah itu terbelalak dan bulu tengkuk mereka miremang menyaksikan keandahan yang menggiriskan dan menakutkan ini weehang makin gelisah gerakan itu kini terasa mendatangkan hawa dingin yang luar biasa sekali yang seperti terasa menyusup tulang oleh dua orang darah uap berwarna putih di atas kepala ahai itu tim menghilang tinggal yang berwarna merah saja yang mengepul akan tetapi biarpun yang bergerak itu hanya anggota tubuh kiri hebatnya bukan kepalang setiap jari tangan kiri yang bergerak melakukan totokan dan mengeluarkan bunyi mendesis-desis seperti bara api tersiram air hujan agaknya kelancaran gerakannya membuat menjadi semakin bersemangat kadang-kadang pemuda itu menghentikan gerakannya mengingat-ingat sebentar lalu melanjutkan lagi akan tetapi pada suatu gerakan yang nampak aneh dan indah ketika dia menggeser kakinya ke kiri dia termangu-mangu dan tidak mampu melanjutkan lagi tubuhnya masih condong ke depan dan karena dia mengingat-ingat dan menghentikan gerakannya dia menjadi seperti patung yang lucu akhirnya dia menyerah karena tidak mampu mengingat kelanjutan gerakan ini wah sudahlah cuma sampai disini saja ingatanku dan dia pun menghentikan permainan silatnya dan duduk di atas rumput dengan hati kesal pagi telah menjelang kabut pagi yang dingin membuat dua orang darah yang seperti baru sadar dari mimpi itu kedinginan mereka menarik napas panjang seperti baru kembali dari alam hayal yang mentakjubkan mereka disugui tontonan ilmu silat yang langka dan yang hebat luar biasa putih-putih di rambutmu itu apakah hujan salju tiba-tiba siokeng menunjuk ke arah rambut weehong darah ini mengangkat muka memandang dan ia pun melihat betapa di rambut siokeng terdapat benda-benda putih seperti kapas bahkan di puncak-puncak daun dan rumput di sekitar mereka terdapat salju ahai apakah hujan salju pantas begini dingin kata weehong sambil menoleh kepada ahai hujan salju entahlah aku tidak tahu nona kata ahai yang masih tendalam ke dalam lamunan mengingat-ingat ilmu silatnya hei kenapa tidak ada salju di rambut ahai weehong berseru sambil bangkit dan mendekati pemuda itu siokeng juga memeriksa sekitar situ yang kini tidak begitu gelap lagi karena fajar mulai menyingsing eh disini pun tidak ada salju yang ada hanya kabut dan membundi puncak-puncak daun siokeng juga berseru mereka memeriksa keadaan yang aneh itu dan akhirnya mereka sadar dengan penuh takjub bahwa salju itu tercipta sebagai akibat daripada pengaruh ilmu silat aneh dari ahai kiranya pukulan-pukulan yang dilakukan ahai mengandung tenaga singkang mujijat yang dingin yang agaknya dapat membuat tembongan bun tipis di sekitar tempat itu berubah menjadi salju luar biasa sekali sambil menanti datangnya pagi mereka duduk dan dua orang gadis itu memuji muja ilmu silat yang baru saja diperlihatkan oleh ahai akan tetapi ahai menggeleng kepalanya masih kacau balau belum tersusun baik katanya bukan untuk merendah melainkan karena dia memang belum merasa puas dan tahu bahwa ilmu yang diingatnya itu tidak lengkap sungguh mati selama hidupku belum pernah aku mendengar apalagi melihat ilmu silat seperti yang kau mainkan tadi saudara ahai hanya sayang sekali mengapa engkau bersilat hanya dengan sebelah kaki dan sebelah tangan kalau saja engkau menggunakan semua kaki tanganmu tentu ilmu itu akan menjadi semakin hebat dan ampuh ahai menunduk dari mukanya berubah mirah lalu dia mengangkat mukanya lagi memandang kepada siok yang sambil tersenyum sedih akan tetapi yang kuingat memang hanya digerakkan oleh satu tangan saja ahai tadi engkau mengatakan sebelum engkau mulai bersilat bahwa ketika kakimu bergeser ke kiri seharusnya engkau mencengkeram ke arah ubun-ubun lawan apalah yang kau maksudkan dengan itu Bwe Hang mengingatkan ahai meloncat bangun menepuk kepalanya air benar seharusnya jurus terakhir tadi dilanjutkan ketika kaki bergeser ke kiri tangan kananku harus mencengkeram ke arah ubun-ubun lawan dengan jurus painen jutsui mendorong awan keluar puncak ya begitulah katanya dengan girang seperti seorang anak kecil yang menemukan kembali mainannya yang hilang dengan semangat baru yang meluap-luap ahai kembali memainkan ilmu selatnya melanjutkan dengan gerakan yang terlupa tadi setelah keadaannya kembali seperti tadi yaitu tubuhnya berubah menjadi dua warna dengan suara menggeram dasyat ketika kakinya bergeser ke kiri tiba-tiba tangannya mencuat ke depan dan mencengkeram ke atas terdengar suara mendesis dan pohon di depan ahai tergetar keras air kembun yang tadinya menempel di ujung daun-daun berhamburan ke bawah dalam keadaan berubah menjadi salju yang melayang turun seperti kapas sampai di sini ahai berhenti dan mengerutkan alisnya mengingat-ingat tiba-tiba kaki kanannya yang sejak tadi seperti mati atau hanya mengikuti gerakan kaki kiri dalam keadaan terseret kini ditekuk dan melangkah ke depan tangan kanannya dengan terbuka kini mencengkeram ke depan muut tanda seru hawa panas menyambar keluar dari telapak tangan itu dan uap merah yang mengepul di atas kepalanya lenyap cengkeraman tangan kanan itu menyambar ke atas dan butiran-butiran salju yang teriadi oleh tenaga pukulan tangan kirinya tadi kini lenyap dan menguap menjadi seperti kabut lebih hebat lagi daun-daun yang tergantung paling rendah di pohon itu menjadi layu seperti terlandah hawa panas yang hebat bukan main tanda seru siok yang berbisik kagum ia adalah putri ketua tai bong pai dan sudah banyak melihat ilmu-ilmu aneh dan hebat dari orang-orang pandai akan tetapi apa yang disaksikannya ini sungguh membuat ia takjub bagaimana seorang bisa bersilat seperti itu kedua kaki dan kedua tangan itu membuat gerakan sendiri-sendiri seperti dikemudikan oleh dua otak bahkan kedua mata pemuda itu pun bekerja sendiri-sendiri melihat lirik mengikuti gerakan bagian masing-masing hebat sekali permainanmu ahai bui-e-hang juga memuji pujian ini membuat ingatan ahai menjadi buntu lagi dan betapapun dia mengingat-ingat tetap saja dia tidak mampu melanjutkan akan tetapi dia tidak kecewa lagi karena hasil ingatannya sekali ini sudah baik sekali miroka lalu beristirahat sambil makan pagi yang dikeluarkan oleh siok eng dan ahai yaitu roti kering dan dendeng asin ahai masih mempunyai arak untuk menghangatkan perut melawan hawa dingin setelah makan pagi mereka bertiga melanjutkan perjalanan kini pandangan siok eng terhadap ahai lain ia bersikap hormat dan di dalam hatinya ia memandang pemuda itu sebagai seorang yang lebih pandai daripadanya sama sekali tidak memandang rendah sebagai seorang pemuda yang kehilangan ingatannya ketika mereka tiba di dataran rendah dari jauh nampak iring-iringan tandu dikawal oleh belasan orang prajurit yang gagah perkasa mereka cepat menyelingap bersembunyi dan memperhatikan ketika iring-iringan itu lewat di depan tempat tersembunyian mereka diam-diam weehang terkejut tidak salah lagi tandu-tandu yang terisi wanita-wanita tua muda dan anak-anak itu tentu datang dari kota raya agaknya meranakan keluarga bangsawan timbul pertanyaan di hatinya mengapa mereka meninggalkan kota raja dan siapakah mereka akan tetapi ia tidak mau mencari perkara dengan banyak bertanya khawatir kalau-kalau dicurigai dan malah bentrok dengan para pengawal itu mereka sedang meninggalkan kota raja dan nampak tergesa-gesa tentu banyak kecurigaan mereka kalau ada orang bertanya-tanya di jalan mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan di sepanjang perjalanan weehang selalu mencari keterangan tentang raja kelelawar yang membawa jenazah juga tentang kakaknya yang ditemani dua orang yang belum diketahuinya siapa menurut keterangan yang diperolehnya dari penghuni dusun layan yang menemani kakaknya adalah seorang pemuda tampan dan seorang kakek tua memegang tongkat biarpun buje ehang selalu bertanya kepada orang-orang di dalam perjalanan tentang mereka itu tidak ada seorang pun yang dapat memberi keterangan tidak ada yang melihat orang-orang yang ditanyakannya itu pada suatu pagi perjalanan mereka terhalang oleh sebuah sungai mereka berhenti di dusun penyeberangan untuk menyeberang orang harus naik perahu penyeberangan yang disediakan di dusun itu akan tetapi pada saat itu tidak terdapat perahu di tepi sini karena semua perahu dikerahkan untuk menjemput orang-orang yang berjubah di seberang sana dan hendak menyeberang ke sini melihat keadaan ini Ahai mendekati seorang anak laki-laki belasan tahun yang berada di situ anak ini pun membantu para tukang perahu dan nampaknya cerdik adik kecil kenapa banyak sekali orang-orang menyeberang dari sana sedangkan aku tidak melihat seorang pun yang hendak menyeberang dari sini ke sana mereka adalah para pengungsi jawab anak itu pengungsi dari mana dan kenapa mengungsi tanya pula Ahai anak itu memandang wajah Ahai seperti merasa heran mengapa ada orang yang tidak tahu akan keadaan geger pada waktu itu kabarnya pasukan pemerintah telah mundur dan pasukan pemberontak sudah mendekati kota raja pasukan yang mundur sudah sampai di seberang sana para pengungsi itu datang dari utara hendak ke selatan mendengar jawaban ini Bue Hang dan Siok yang saling pandang dengan Ahai kalau begitu iring-iringan tandu yang mereka jumpai itu tentulah para pengungsi dari bangsawan atau pejabat kota raja yang hendak menyelamatkan diri karena kota raja sudah terancam oleh para pemerontak sebuah perahu dari seberang yang padat pengungsi tiba di tepi rombongan ini tentu keluarga hartawan pikir Bue Hang dan dua anak muda ini malah hendak menuju ke sana ketika perahu menyeberangi sungai yang lebar itu Ahai sempat mengajak tukang perahu bercakap-cakap kami sudah lama meninggalkan utara dan kini hendak pulang ke keluarga kami demikian Ahai bicara dan Bue Hang melihat kenyataan bahwa setelah ingatannya agak dapat bekerja kembali sikap Ahai sungguh hamat berbeda dan kini nampaklah bahwa dia adalah seorang pemuda cerdik sama sekali tidak tolol kami sama sekali tidak tahu bagaimanakah keadaan di sana apakah yang telah terjadi lopek tukang perahu menarik napas panjang membanjirnya para pengungsi sungguh membuat panik kalau kami tidak ingat akan tugas juga karena kami orang-orang miskin yang tidak mungkin pergi membawa bekal tentu kami pun akan ikut-ikut lari kabarnya pasukan pemerintah yang dipimpin oleh jenderal Bengtian telah dipukul mundur oleh pemerontak dan kini setelah kaisar lenyap dan kabarnya ditemukan tapi sudah tidak ada juga kabarnya kaisar baru diangkat keadaan di kota raja menjadi kalut kabarnya kaum penjahat meraja lelah di kota raja para petugas keamanan tidak berdaya rakyat tidak terlindung sama sekali dan peraturan-peraturan dilanggar secara berani kabarnya kini para pejabat malah bertindak sewenang-wenang dan bersekongkol dengan para penjahat bahkan banyak keluarga istana dan pejabat dihukum gantung dan dibunuh aku hanya mengumpulkan percakapan para pengungsi aku sendiri tidak tahu apa-apa tukang perahu menutup ceritanya dan mengelak dari pertanggungan jawab lepek aku mencari tiga orang yang seorang adalah pemuda yang usianya 20 tahun lebih bertubuh jangkung wajahnya tampan dan gagah di dagunya sebelah kanan ada tahil alatnya siok yang menyambung kemudian mukanya menjadi agak merah ketika Bu E. Hang menoleh kepadanya sambil tersenyum ya dan orangnya pendiam dia ditemani oleh seorang kakek yang bertongkat juga seorang pemuda yang usianya agak lebih tua daripada pemuda pertama tubuhnya tegap sedang dan mukanya agak kemerahan ah jangan-jangan mereka yang nona maksudkan tukang perahu berseru kaget baru kemeron ada tiga orang seperti yang nona gambarkan tadi akan tetapi mereka itu menjadi tawanan tangan mereka dibelenggu kuat-kuat dan dijaga oleh beberapa orang yang bertampang bengis dan menakutkan seperti tampang penjahat orang-orang bengis ini dipimpin oleh seorang kakek yang tinggi kurus dan pakaiannya serba hitam juga mantelnya hitam dan mukanya menyeramkan sekali seperti topeng mayat mereka menumpang perahu ini dan aku tidak berani berkutik atau bicara sedikit pun bahkan memandang pun tidak berani tukang perahu itu tidak tahu betapa berita yang diceritakannya ini membuat tiga orang penumpangnya terkejut setengah mati mereka tahu bahwa orang yang dicari-cari itu ternyata telah terjatuh ke tangan si raja kelelawar dan anak buahnya mereka itu tidak dibunuh melainkan ditawan dan diajak menyeberang maka mudahlah diduga bahwa sengkun dan dua orang kawannya itu tentu dibawa ke kota raja Dwee Hang sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan ke kota raja dan ia harus dapat menolong kakaknya keputusan hati ini terjadi juga di dalam batin siokeng gadis puteri Tai Bong Pai ini telah jatuh cinta kepada sengkun pemuda yang pernah menyelamatkan nyawanya kini mendengar bahwa pemuda yang dicintanya itu terjatuh ke tangan raja kelelawar dan dibawa ke kota raja ia pun mengambil keputusan untuk mencari sampai ke kota raja dan berusaha menolongnya hanya Ahai yang tidak berpikir apa-apa dia akan pergi kemana saja Bwee Hang mengajaknya dia merasa seolah-olah dia menjadi bagian tak terpisahkan dari gadis itu atau gadis itu merupakan bagian tak terpisahkan darinya kini perahu mereka sudah tiba di tengah-tengah sungai dan dari depan nampak beberapa buah perahu yang penuh dengan para pengungsi dari seberang tiba-tiba Ahai menunjuk ke arah Hilir Sungai lihat di sana ada beberapa buah perahu besar juga sedang menyeberang dua orang gadis itu memandang dan benar saja di sana nampak beberapa buah perahu besar sedang menyeberang lepek apakah di sana terdapat tempat penyeberangan lain tanya Bwee Hang tidak ada di bagian sana kedua tepinya hanya hutan belukar tidak ada perkampungan entah perahu siapa itu jawab si tukang perahu lepek seberangkan kita di bagian sana juga tiba-tiba siokeng berkata tukang perahu kelihatan tidak setuju akan tetapi aku harus sampai keseberang sana untuk mengangkuti orang-orang yang masih berjubel nih sebagai pengganti kerugianmu kata pula siokeng sambil mengeluarkan beberapa keping uang perak melihat ini si tukang perahu tidak banyak cakap lagi dan mengerahkan perahunya ke hilir biarpun dia mengangkuti para penumpang hilir mudik seharian dia tidak akan bisa memeroleh hasil sebesar seperti yang diberikan nona ini kepadanya maka dia lalu menerima uang perak itu dan perahunya meluncur cepat bagaimanapun juga tidak lebih cepat daripada perahu perahu besar yang sudah lebih dulu mendarat di seberang sana ketika melihat melihat bahwa para penumpang perahu besar itu berpakaian seragam Bu E. Hang berbisik kepada siokeng adik eng mau apa kita kesana mereka mencurigakah sebaiknya kita selidiki kalau begitu kita menyeberang agak jauh dari perahu perahu itu kata Bu E. Hang dan siokeng setuju perahu itu lalu mereka suruh daratkan di seberang yang agak jauh mereka berloncatan ke darat yang ternyata merupakan bagian hulan belukar setelah mendaratkan tiga orang itu si tukang perahu menggerakkan perahunya kembali dan dia hanya menjeleng kepala keheranan melihat kelakuan tiga orang muda itu yang memilih pendaratan di tengah hutan akan tetapi hal itu bukan urusannya dan yang terpenting dia sudah menerima upah yang besar tiga orang muda itu menyusup-nyusup di ancara pohon-pohon menuju ke tempat di mana perahu perahu besar itu mendarat akhirnya mereka melihat banyak orang di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan mereka itu berpakaian seragam prajurit dan bersenjata lengkap jumlah mereka tidak kurang dari lima puluh orang dan yang membuat tiga orang muda itu terkejut sekali adalah ketika mereka mengenal seorang kakek tinggi besar yang memakai pakaian perwira dan agaknya menjadi pemimpin pasukan itu karena perwira ini bukan lain adalah san hek ho sehari mau gunung tentu saja tiga orang muda itu terkejut bercampur heran mereka tahu bahwa san hek ho adalah seorang datuk sesat seorang di antara samoke bagaimana kini tiba-tiba saja berpakaian perwira dan memimpin pasukan pemerintah kalau dia berada di sini besar kemungkinan kakakku juga ditahan di tempat ini bisik bu e hong kepada dua orang temannya akan tetapi karena mereka maklum akan kelihayan san hek ho yang ditemani anak buah puluhan orang banyaknya apalagi kalau diingat kemungkinan adanya pula si raja kelelawar di hutan itu tiga orang muda itu pun tidak berani terlalu mendekat mari kita mencoba untuk mencari sendiri di mana adanya sarang mereka di hutan ini dan menyelidiki kalau kalau kakakku berada di hutan ini pula dua orang kawannya mengangguk dan mereka lalu menyusup-nyusup ke dalam hutan di antara pohon-pohon dan semak-semak mereka naik turun bukit kecil dan tiba di daerah yang banyak rawanya ketika mereka berdiri di puncak bukit kecil sambil meneliti ke sekitar tempat itu mereka melihat seorang gadis kecil asik menjala ikan di rawa yang tidak begitu dalam itu menimbulkan perasaan aneh dan curiga melihat seorang gadis kecil menjala ikan seorang diri saja di tempat yang sunyi seperti itu gadis itu masih kecil paling banyak 12 tahun usianya wajahnya cantik manis dan rambutnya di kepang dua di pinggang tergantung kempis yang terisi ikan ikan yang didapatkannya dalam menjala dengan heran dan menduga duga mereka bertiga lalu menghampiri tepi rawa pada saat itu mereka melihat seekor ular yang meluncur di atas air rawa itu menghampiri dan menyerang gadis nelayan tadi yang berdiri di dalam air setinggi pinggang tentu saja tiga orang itu terkejut sekali untuk menolong agak sukar karena jarak ada di dalam air itu cukup jauh akan tetapi ternyata gadis itu pun sudah tahu akan bahaya yang mengancam dirinya ular itu menyerang dari kanan dan dengan segapnya gadis itu memutar tubuhnya dan tangan kanannya yang membawa jala itu bergerak menyabet ke arah ular plak ular itu terpukul keras terlempar jauh dan jatuh ke air mengambang dan tidak bergerak lagi karena mati rawa tidak jauh dari kaki ahai pemuda ini segera menghampiri membungkuk dan ketika menyentuh bangkai ular dia mendapat kenyataan bahwa ular itu mati dengan tulang remuk wah adik kecil engkau sungguh hebat bolehkah kami berkenalan denganmu namaku ahai siapakah engkau adik kecil gadis cilik itu menoleh dan memandang kepada mereka bertiga dengan alis berkerut tanda curiga ia tidak menjawab pertanyaan ahai akan tetapi ia menyudahi pekerjaannya menjala ikan dan berjalan menuju ke tepi celananya basah kuyuk dan tentu saja paha dan kakinya nampak membayang ketat dibalik celana yang basah akan tetapi gadis cilik itu bersikap biasa saja tidak kikuk we hang maklum bahwa gadis itu belum percaya kepada mereka dan merasa curiga maka ia pun melangkah maju menghampiri dan merangkul anak perempuan itu siaum moi jangan curiga dan khawatir kami bertiga bukanlah orang-orang jahat dan kami hanya kebetulan saja lewat di sini dan melihatmu tadi kalau engkau tidak suka berkenalan dengan kami kami pun tidak akan memaksa agaknya wajah cantik dan sikap halus dari menimbulkan kepercayaan pada anak perempuan itu nama kucui yang tinggal bersama ayah ibuku dan adikku yang masih kecil kami hidup terpencil dan setiap hari mencari ikan dirawa kami hidup dengan tenteram akan tetapi beberapa hari ini kami didatangi orang-orang yang sikapnya kasar dan jahat mereka agaknya mencari seseorang yang mereka kira bersembunyi di daerah ini bahkan mereka mengira ayah menyembunyikan orang itu dan menanyai ayah ayahku melawan akan tetapi para penjahat itu berkepandaian tinggi ayah dihajar babak belur dan menderita luka parah ibuku yang menolong ayah juga dihajar dan terluka parah ayah dan ibu hampir dibunuh akan tetapi baiknya muncul seorang kakek berjubah hitam yang sakti dan menghajar semua penjahat itu kakek itu mengatakan bahwa orang yang dicari-cari berada dalam lindungannya dan dia malah menantang agar mereka menyuruh pemimpin mereka sendiri datang menghadapinya para penjahat itu lalu pergi membawa teman-teman mereka yang terluka anak itu melanjutkan ceritanya setelah para penjahat pergi membawa teman-teman yang terluka kakek itu lalu mengobati ayah ibunya dan karena ayah ibunya terluka parah sedang diobati dan perlu beristirahat maka mereka tidak dapat mencari akulah yang menggantikan mereka mencari ikan ia menutup ceritanya Dwee Hong Siok Eng dan Ahai merasa terharu dan kasihan sekali kepada gadis cilik ini Dwee Hong berpikir keras dan menduga-duga siapakah orangnya yang dicari-cari oleh para penjahat itu siapa pula kakek jubah hitam yang lihai itu yang selain mampu memukul mundur para penjahat juga berani sekali menantang pemimpin kaum sesat Ahai lalu bertanya adik kecil apakah engkau melihat rombongan pasukan belum lama ini yang ditanya menggeleng dan kelihatan khawatir sekali jangan-jangan ada lagi orang jahat yang mengganggu ayah dan ibu yang belum sembuh katanya dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu menggerakkan kedua kakinya yang kecil untuk berlari pulang Dwee Hong Siok Eng dan Ahai mengikuti dari belakang ternyata bahwa larinya gadis cilik secara tiba-tiba untuk pulang itu digerakkan oleh suatu perasaan yang tidak enak ketika ia tiba di rumahnya ternyata rumah itu telah menjadi abu masih ada arang-arang membara mengepulkan asap sedangkan ayahnya ibunya dan adiknya yang masih kecil tidak nampak tentu saja cuwi yang menengis terseduh-seduh dan memanggil manggil ayah bundanya dengan bimung lari ke kanan kiri seperti seekor anak ayam mencari-cari hidupnya sambil berkotek-kotek melihat ini tak terasa lagi kedua mata Ahai menjadi basah dan dia pun menghampiri anak perempuan itu lalu berlutut dan dirangkulnya anak itu diamlah nak tenanglah besarkan hatimu karena tidak nampak jenazah mereka maka aku yakin ayah ibumu dan adikmu masih hidup sudahlah jangan terlalu berduka anak perempuan itu merangkulah air dan menangis terisak-isak di dada pemuda itu yang juga merangkul dan mengusap rambutnya mari kita ikuti jejak iblis-iblis itu kata siok yang melihat jejak banyak kaki orang yang masih baru tentu ini jejak kaki para penjahat yang membakar rumah keluarga itu Ahai menggandeng tangan cuwi yang dan mereka berempat dipimpin oleh siok yang lalu mengikuti jejak para penjahat jejak itu nampak jelas dan mudah diikuti dari jauh sudah dapat mereka dengar suara pertempuran itu siok yang mempercepat langkahnya sehingga bui ee hang juga berlari Ahai mi mondong tubuh cuwi yang dan dibawanya lari pula mengikuti mereka tiba di daerah yang lapang dimana terdapat batu-batu besar berserahan dan di atas batu-batu itu sambil berloncatan dua belas orang sedang dikeroyok oleh puluhan orang yang dipimpin oleh san hek hou pasukan seragam itu mengeroyok sambil berteriak-teriak dan pertempuran itu sungguh tidak seimbang sama sekali apalagi karena di antara dua belas orang itu hanya dua orang saja yang lihai ilmu silatnya sedangkan yang sepuluh orang memiliki ilmu kepandayan yang biasa saja maka seorang demi seorang sepuluh orang itu pun roboh dan tewas kini tinggal dua orang itu saja seorang pemuda gagah dan seorang kakek berjubah hitam yang masih bertahan dan mengamuk tiba-tiba cuih yang melepaskan diri dari gandengan ahai dan berlari menghampiri ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan itu kemudian ia menjatuhkan diri menjerit dari satu kelain mayat karena ia mengenal mayat keluarganya sejenak ia menangis mengguguk kemudian matanya menjadi beringas ketika ia bangkit berdiri dan memandang ke arah pertempuran dimana dua orang itu masih dikeroyok oleh harimau gunung dan anak buahnya mereka membunuh keluarga kuteriaknya dan tiba-tiba anak perempuan itu dengan wajah beringas lari ke medan perkelahian pada saat itu Sanhek Ho terhuyung mundur oleh desakan kakek berjubah hitam yang lihai anak perempuan itu sudah mengenal Sanhek Ho sebagai pemimpin gerombolan penjayat yang pernah melukai ayah bundanya dan mengenal pula kakek jubah hitam yang pernah menolong orang tuanya maka dengan kemarahan meluap karena kedukaan gadis cilik itu menyerang Sanhek Ho dengan pukulannya melihat ini Bue E Hong Siok Eng dan Ahai terkejut akan tetapi untuk mencegahnya sudah tidak keburu lagi apa artinya serangan seorang gadis cilik seperti Cui yang tanpa menoleh ke belakang dia sudah tahu akan datangnya serangan lemah itu tiba-tiba rantai baja di tangannya berkelebat ke belakang dan tombak jangkar di ujung rantai itu membabat ke arah lengan Cui yang menyerangnya Cui yang hendak mengelak dengan miringkan tubuhnya akan tetapi tentu saja gerakannya kalah cepat krak tanda seru aduh tanda seru tombak jangkar itu membabat lengan kiri Cui yang sebatas pundaknya dan lengan itu putus seketika tubuh Cui yang terguling pingsan potongan lengan kecil itu terlempar dan melayang tepat mengenai muka ahai darah berceceran mengenai sebagian pakaian leher dan dagunya uhaha uhahai terbelalak dan tiba-tiba dia merasa betapa darahnya bergolak matanya terbelalak memandang ke arah Cui yang yang menggelepak pingsan dan darah menyembur-nyembur dari luka menganga di pundaknya rasa harum kasihan dan kemarahan membuat darah di tubuhnya mendidih makin lama makin hebat sehingga dia merasa matanya menjadi kabur kepalanya berdenyut-denyut dan pening akan tetapi dia tetap menyadari dirinya tubuhnya menggigil menahan aliran darahnya yang seperti membanjir seperti air bah melanda turun karena bendungannya jebol Ahai masih tetap sadar bahkan kini dia sadar bahwa feidia akan kumat seperti yang sering diceritakan oleh kawan-kawannya kepadanya teringat teringat akan ini yaitu bahwa dia akan kumat dia merasa ngeri dan bingung juga maka dia menoleh kepada Bu E. Hang sambil berkata nona hangah aku badanku ini seperti akan terbang melayang rasanya sejak tadi Bu E. Hang memang telah mengetahui akan keadaan Ahai dilihatnya tubuh pemuda itu menggetar hebat dan sepasang matanya mencorong seperti mat senaga Bu E. Hang maklum bahwa Ahai mengalami guncangan hebat yang membuat saluran darahnya membobolkan semua perintang yang akan membuatnya kumat akan tetapi berkat pertolongan sengkun pemuda itu akan tetap sadar walaupun dalam keadaan kumat dan darah ini pun ingat akan penjelasan kakaknya bahwa pada saat kumat seperti itulah terbuka kesempatan untuk menggali dan mengorek masa lalu Ahai karena saat pijak kembali kepada alam aslinya dan biasanya waktu dalam keadaan seperti itu tidaklah lama apabila gejolak darahnya sudah normal kembali dia akan kembali dalam keadaan semula yaitu sebagian besar masa lalunya terlupa sama sekali kesempatan yang baik sekali akan tetapi gadis cilik itu pun harus ditolong sekarang juga inilah yang paling perlu dan juga pihak musuh harus dibasmi lebih dulu Ahai cepat bereskan pasukan jahat itu teriaknya dan ia pun cepat meloncat ke depan menyambar tubuh Cui Hiang yang pingsan dan membawanya ke tempat taman lalu tanpa memperdulikan apa-apa lagi dijaga oleh Siok Eng Bu E. Hang mulai mengobati Cui Hiang menghentikan darah yang keluar lalu membubuh obat pencegah rasa nyeri dan membalut luka itu dengan kain bersih yang dirobeknya dari bajunya sendiri sejenak Ahai ternanar dan membiarkan kepalanya yang pening itu menjadi ringan barulah dia melomcat ke depan dan menghadapi Sanhek Ho yang sudah berkelahi lagi melawan kakek jubah hitam iblis keji dia memaki dengan suara menggeledek siu tangannya bergerak menampar ke arah Sanhek Ho yang sudah kewalahan menghadapi kakek jubah hitam walaupun dia dibantu oleh para pembantunya yang juga liai dan yang jumlah semua anak buahnya lebih dari 50 orang itu melihat serangan ini Sanhek Ho cepat menangkis dengan rantai bajanya yang menyambar ganas ke arah lengan Ahai akan tetapi Ahai tidak peduli agaknya yakin akan kekuatan tangannya sendiri lak tangan Ahai bertemu dengan tembak jangkar di ujung rantai baja dan akibatnya rantai itu terpental dan tombak jangkar hampir menghantam kepala pemiliknya uhaha Sanhek Ho berseru kaget dan meloncat mundur lima orang temannya minubruk ke depan untuk menolong pemimpin mereka ketika melihat Ahai hendak menyerang lagi mereka menggunakan tombak panjang menyerang Ahai sedangkan Sanhek Ho memperbaiki posisinya yang tadi terhuyung karena terkejut terdengar suara lantang ketika Ahai menyambut pengeroyokan tombak dan pedang berterbangan dan dua orang pengeroyok kena ditangkapnya lalu dibanting sehingga tewas seketika sementara itu Siok Eng juga sudah meloncat ke dalam gelanggang perkelahian dan sepak terjangnya sangguh menggiriskan gadis ini berkelebatan kedua tangannya menyebar maut dengan gerakan aneh dan juga luar biasa ganasnya dari tubuhnya keluar bau depah harum yang menyeramkan menjatuhkan kakek jubah hitam yang amat lihai dan yang memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi darinya itu saja sudah sukar sekali kini muncul orang-orang muda yang lihai tentu saja Sanhekou menjadi gentar apalagi melihat betapa di antara 50 orang lebih anak buahnya kini tinggal setengahnya lagi dari mereka ini pun sudah kelihatan gentar dan semangat mereka minurun kalau dilanjutkan semua anak buahnya akan terbasmi dan dia sendiri puri tidak mungkin dapat meloloskan diri dari tangan orang-orang lihai ini maka seperti biasa menjadi watak orang-orang yang licik kejam dan pengecut Sanhekou lalu meloncat dan melarikan diri setelah dia memberi perintah agar anak buahnya mundur pasukan yang sudah kocar kacir itu kini melarikan diri dengan kacau balau kakek berjubah hitam itu tidak mengejar dan pemuda yang tadi bertempur di sampingnya yang sebenarnya tidak begitu tinggi kepandainya dan selalu dilindungi oleh kakek jubah hitam kini juga berdiri mengamati tiga orang yang baru muncul arhai makin lama semakin lemas kehilangan tenaga karena dia kembali ke dalam keadaan semula sebelum kumat mukanya yang tadinya merah sekali itu perlahan-lahan menjadi pucat peluhnya berleleran di leharnya setelah darah di tubuhnya berjalan normal ingatannya pun kembali seperti semula dan dia berdiri agak termangu-mangu mirasa seperti orang baru sadar dari mimpi akan tetapi lupa lagi apa yang diimpikan itu kakek jubah hitam itu mengamati mereka dengan sinar mata penuh takjub sungguh tak disangkanya dia bertemu dengan tiga orang muda yang begini aneh dan hebat cat itu tadi menyerang para pengeroyok dengan jurus pukulan ampuh dari tai bong pai dia mengenal pukulan itu dan mengenai pula bau depah harum yang keluar dari tubuh siok yang jelaslah bahwa darah yang masih muda ini telah menguasai ilmu dari tai bong pai dengan amat baiknya dan gadis kedua yang cantik jelipa itu pun dapat melakukan perawatan dan pengobat tahu yang amat baik terhadap anak perempuan yang buntung lengannya caranya menghentikan darah caranya menotok mengobati dan memalut semua membuktikan bahwa gadis ini adalah seorang ahli ilmu pengobatan yang mengagumkan kemudian pemuda tinggi tegak ini bukan main dia sendiri adalah seorang golongan atas akan tetapi harus diakui bahwa dia sama sekali tidak mengenal ilmu pukulan yang diperlihatkan oleh pemuda itu ketika mengamuk tadi akan tetapi kakek berjubah hitam ini menjadi semakin heran dan terkejut ketika dia melihat gadis cantik jelita yang menyelesaikan pengobatannya terhadap anak perempuan itu kini bangkit berdiri dan ketika memandang kepadanya gadis itu terbelalak dan pandang matanya terhadap dirinya penuh kemarahan dan kebencian apalagi ketika Bu kepadanya sambil berkata marah kau kau pembunuh keluarga kakek kuehe nanti dulu kakek berjubah hitam itu berseru kaget ketika tiba-tiba Bu E. Hang menyerangnya kalang kabut Bu E. Hang tidak peduli dan terus menyerang menggunakan jurus-jurus simpanan dan setiap pukulan tangannya merupakan pukulan maut dan si kakek jubah hitam semakin tercengang mengenal jurus-jurus pukulan ini sebagai jurus-jurus pukulan perguruannya sendiri tahan tahan teriaknya sambil mengelak ke sana sini Bu E. Hang yang hatinya dipenuhi dendam dan kebencian itu tentu saja tidak mau berhenti dan terus menyerang kakek berjubah hitam yang diketahuinya tentu seorang tokoh besar liong ipang itu melihat dari gambar naga yang samar-samar nampak di jubah hitamnya karena Bu E. Hang mendesak terus kakek itu yang ternyata adalah Hau Yang Kuan Ek ketua liong ipang terpaksa turun tangan membalas serangan gadis yang masih terhitung cucu murid keponakan itu menghadapi serangan susuk cowenya tentu saja Bu E. Hang tidak dapat bertahan dan ia segera terkena totokan dan terkulai lemas di atas tanah tiba-tiba terdengar suara menggeram dasyat ahai yang tadinya sudah loyo itu setelah Miliat Bu E. Hang dirobohkan orang secara mendadak menjadi kumat kembali badannya tergetar hebat dan matanya mencorong mengawasi darah yang disayangi dan dihormati yang kini terkulai lemas ke atas tanah dalam keadaan tertotok kemudian dia berteriak dengan lengking nyaring dan dia pun menerjang kakek itu dengan pukulan dasyat Siok E. juga menerjang maju menyerang kakek jubah hitam eh nanti dulu kakek jubah hitam yang sudah mengenal kehebatan dua orang muda ini cepat meloncat ke belakang dan menghindarkan serangan mereka yang amat berbahaya tubuhnya berkelebatan cepat bagaikan terbang dan Siok yang sampai menjadi bingung karena tubuh kakek yang diserangnya itu tiba-tiba saja menghilang tau-tau muncul di belakang dan setiap kali diserang dapat menghilang saking cepatnya kakek itu bergerak dan mengelak akan tetapi kakek jubah hitam yang seperti para ahli silat lain kalau sudah menghadapi pertandingan lalu kumat keinginan taunya untuk mengukur dan menguji kepandaian lawan menjadi terkejut dua orang lawannya itu biarpun masih muda ternyata memang telah memiliki kepandaian yang tinggi dan aneh dia bergembira memperoleh kesempatan menguji ilmu dari tai bong pai dan berkesempatan pula untuk menyelidiki dan mengenal ilmu aneh dari pemuda itu hiyeh suara yang dikeluarkan oleh ahai itu demikian hebat geletarannya sehingga mengguncangkan perasaan kakek ou yang kuanek dan gerakan pemuda itu membuat dia lebih kaget lagi dia menggunakan kakek ingin keng atau ginkang awan putih yang membuat tubuhnya ringan dan dapat bergerak cepat dan dengan langkah ajaib ilmu silat kim hang kun dari perguruan tabib sakti dia menghindarkan diri dari pukulan pukulan kedua orang muda itu akan tetapi sambil berteriak tadi tahu-tahu tubuh ahai melengkung dan dengan gerakan aneh sekali tubuhnya sudah melingkar ke samping dan meluncur cepat memotong jalan seolah-olah dengan gerakan ini ahai telah tahu kemana arah dari langkah ajaibnya sehingga memotong jalan kakek itu sehingga tubuh mereka kini saling bertentangan dan hampir bertuburukan kakek itu terkejut sekali apalagi ketika melihat betapa pemuda itu mendorongkan kedua telapak tangannya dengan hantaman dasyat terkejut